Intro Hikmah Gerakan Dalam Salat Filosofi Gerakan dalam Gerakan Salat Menuruti Makna Tersendiri Dalam Kitab Nyata Al-Hadis Dishar Al-Uqim Habis Menurunkan Bahwa Terdapat Beberapa Makna Dalam Gerakan Salat Itu Sebagai Kujur Sesi Dalam Gerakan Salat Yang pertama Gerakan Tersendiri Gerakan Pertama Saat Salat Ini Tersendiri Gerakan Ini Mengangkat Kedua Tangan Makna Dari Gerakan Tersebut Menunjukkan Bahwa Seorang Kenapa Ini Seakan Akan Tenggelam Dalam Tautan Kesalahan Kesalahan Dan Kemaksin Itulah Filosofi Di Balik Gerakan Tersendiri Selanjutnya Filosofi Gerakan Dalam Salat Yang Kedua Itu Ruku Gerakan Ruku Selah Membaca Surah Al-Fatih Adal Salat Kedua Adalah Ruku Ruku Membindiki Makna Seakan Akan Seorang Hamba Yang Sedang Melaksanakan Salat Itu Mengatakan Kulah Hambamu Dan Sungguh Aku Telah Menghamparkan Tenganku Kepadamu Kemudian Saat Bangkit Dari Ruku Makna Permohonan Kepada Allah Agar Dibaskan Dari Segala Dosa Untuk Allah Berfirman Sungguh Aku Telah Membebaskan Dari Segala Dosa Itulah Filosofi Dari Gerakan Ruku Yang Kita Kerjakan Dalam Selanjutnya Gerakan Sujud Sujud Selanjutnya Adalah Ruku Setelah Sujud Setelah Ruku Adalah Sujud Makna Dari Sujud Yang Pertama Diletakkannya Dari Di Atas Tanah Seakan Akan Seorang Hamba Sedang Berkata Dari Tanah Lah Engkau Mengertakanku Lalu Bermakna Mengangkat Kepala Dari Sudut Yang Ketama Seakan Akan Seorang Hamba Mengatakan Dirinya Tanah Engkau Mengelakanku Kemudian Makna Sudut Yang Kedua Adalah Seakan Akan Mengatakan Dan Dari Jalannya Lah Engkau Akan Mengembalikan Terutuh Makna Itulah Makna Dari Gerakan Sudut Gerakan Salam Gerakan Salam Adalah Gerakan Terakhir Dalam Pelaksanaan Salam Setelah Membaca Tahiyyat Seorang Hamba Akan Mengucap Salam Sambil Menoleh Kekanan Lalu Kekian Gerakan Salam Memiliki Makna Filosofi Doa Ya Allah Berikanlah Aku Ketetan Amalku Dengan Tangan Kananku Dan Jangan Engkau Berikan Amalku Dengan Tangan Kiriku Itulah Makna Filosofi Dari Gerakan Salam Kekanan Selanjutnya Lalu Makna Mengangkat Kepala Dari Sudut Yang pertama Adalah Seakan Akan Seorang Hamba Mengatakan Dirinya Tangan Engkau Mengeluarkanku Kemudian Makna Sujud Yang kedua Adalah Seakan Akan Mengatakan Dan Dalamnya Engkau Akan Mengembalikanku Dikubur Dalam Tanah Ketika Meninggal Dunia Setelah Itu Makna Ketiga Bangun Dari Sudut Yaitu Seakan Akan Mengatakan Dan Darinya Tanah Engkau Mengeluarkanku Lagi Dan Dibangkitkan Di hari Kiamat Untuk Dihisab Nanti Itulah Diantara Filosofi Filosofi Gerakan Dalam Solat Yang Kita Kerjakan Semoga Terima Terima